Shalom, saya Monique Rekers dari Fakta Israel Saudara, hari ini saya ingin membahas tentang Shalom Alehim yang sempat viral beberapa waktu lalu karena dinyanyikan oleh santri-santri dari pesantren Al-Saitun Nah, Anda mungkin sudah nonton ya video ketika santri-santri Al-Saitun ini tampil di acara Tolerance Film Festival tahun 2016 yakni Tolerance Film Festival pertama yang saya selenggarakan Nah, mereka nyanyi lagu Shalom Alehim juga dalam irama kroncong Nah, sebetulnya kenapa saya bahas ini padahal ini kayaknya sudah basi gitu ya karena kemarin itu saya dapat pertanyaan dari seorang wartawan Nah, dia tuh bertanya ini artinya apa dan juga ini lagu rohani atau bukan Nah, saya jelaskan bahwa lagu ini adalah lagu berbahasa Ibrani tapi merupakan lagu rakyat Mungkin kategorinya, genrenya adalah folk songs Bukan lagu untuk dinyanyikan di dalam tata ibadah Yahudi Bukan, tapi ini lagu untuk dinyanyikan secara tidak formal gitu ya Secara non-formal Dan ini adalah lagu yang bisa dinyanyikan dengan bebas oleh siapa saja Nah, tapi mungkin arti katanya Shalom Alehim Nah, dia nanya artinya apa? Saya jelasin Artinya adalah damai atasmu Dan mengucapkan salam itu adalah tradisi Yahudi Mengucapkan salam ini saya beritahukan kepada orang-orang Kristen Mungkin orang Kristen mikir, oh yang memberikan salam itu kan orang Muslim Assalamualaikum gitu ya Terus dijawab, waalaikumsalam Nah, sebetulnya tradisi itu ada di masyarakat Yahudi Ada di kultur bangsa Israel Bangsanya Tuhan Yesus Tradisi memberikan salam bahkan itu dikasih tahu oleh Tuhan Yesus sendiri Anda nggak percaya? Anda harus buka Alkitab Anda Anda baca di Alkitab, di Matius Dikatakan, ini salah satu rujukannya aja Di Matius 10 dikatakan Waktu Tuhan Yesus mengutus ke 12 murid Untuk pergi masuk ke kota-kota di wilayah Israel Tuhan Yesus bilang apa? Di ayat, saya baca ya di ayat 11nya dulu ya Apabila kamu masuk kota atau desa Carilah di situ seorang yang layak Dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat Nah, di ayat 12 disebutkan Apabila kamu masuk rumah orang Berilah salam kepada mereka Jadi, Tuhan Yesus loh yang bilang Masuk rumah orang Berilah salam kepada orang yang punya rumah itu Nah, di ayat 13 disebutkan Jika mereka layak menerimanya Salammu itu turun atasnya Jika tidak Salammu itu kembali Kepadamu Mungkin Anda bingung Ini kenapa ada kayak gini ya Kita ngasih salam Tapi kalau salamnya nggak diterima Salamnya ini kembali kepada kita Karena Ini mungkin Anda bingung Karena apa? Karena bahasa Indonesia Lembaga Alkitab Indonesia Menerjemahkan kata salam ini Dengan menerjemahkan bahasa aslinya Bukan salam Tapi diterjemahkan jadi salam Kalau kita buka di KJV King James Version Di Alkitab Bahasa Inggris Di ayat 13 ditulisnya And if the house be worthy Let your peace come upon it But if it be not worthy Let your peace return to you Jadi di KJV salam ini ditulisnya bukan salam Tapi arti sebetulnya adalah peace Peace artinya apa? Damai Damai dalam bahasa Ibrani adalah shalom Nah jadi Ditulis ya Kalau kita memaknai Ayat Matius 10 ayat 13 ini Jadinya jelas Jika rumah itu layak menerima salam kita Maka Biarkanlah salam kita ini Damai yang kita ucapkan atas Si pemilik rumah Itu diberikan kepada si pemilik rumah Tetapi jika itu tidak layak Jika si pemilik rumah Atau jika orang yang diberikan salam itu tidak layak Maka Damai itu kembali kepada kita Yang mengucapkan salam Itulah makna dari Matius 10 ayat 13 Makanya sebetulnya Bapak Ibu semua Ini benar-benar Kadang banyak hal yang mungkin karena kita selalu Ter apa ya Pikiran kita tuh selalu Mungkin kita tidak Berpikir bahwa sangat penting untuk kita tahu kultur bangsa Yahudi Sangat perlu bagi kita sebagai orang Kristen yang percaya Yesus Untuk tahu adat istiadatnya orang Yahudi Kalau kita mengerti Kalau kita tahu Maka kita mudah untuk memahami Alkitab Nah kebanyakan Justru kan orang Kristen itu kayak memutus Yahudi Dengan Kristen Maunya Kristen itu berdiri sendiri Tanpa ada akar Yahudi sama sekali Gak bisa begitu juga Yudaisme bisa berdiri sendiri tanpa Kristen Tapi kekristenan tidak bisa berdiri tanpa Yudaisme Ingat kita sebagai orang Kristen Kita memakai Alkitabnya orang Yahudi Para nabi, para rasul, murid-murid Yesus yang pertama semuanya orang Yahudi Jadi mereka tumbuh dengan pola pikir Yahudinya Pola pikir, latar belakang, cara pendidikannya, pola asu di rumah Semuanya kultur Yahudi Jadi kita perlu mengetahui latar belakangnya Nah jadi ini satu contoh dari apa yang ada di Indonesia saat ini Yakni tentang salam Yahudi Shalom Alehim yang akhirnya populer sebagai lagu Tetapi kita sekarang tahu latar belakangnya itu dimana Latar belakangnya adalah perintah Yesus Ketika mengutus 12 rasul untuk menginjil Di kota-kota dan di desa-desa di wilayah Israel Yakni ke daerah Judea dan Samaria Nah jadi sekarang Mulai sekarang mungkin kita udah harus bisa membiasakan diri juga Sebelum masuk ke rumah orang Kita bukan bilang Halo, sepada, tok-tok-tok, sepada Bukan gitu ya Tapi justru kita bilangnya Shalom Alehim Shalom, damai atasmu Dan jika mereka layak menerimanya Maka damai itu turun ke atas mereka Tapi jika tidak Maka damai itu kembali kepada kita yang menyampaikan Terima kasih sudah menyimak Fakta Israel Bapak Ibu Ini adalah pelayanan edukatif dari saya Monique Reikers Saya mendirikan yayasan non-profit Untuk mengedukasi orang Indonesia Tentang Yahudi Tentang Israel Dan tentang Holocaust Mungkin Anda heran Ngapain Simon Bikin kayak beginian Untuk apa Apa sih misi kamu Apa ambisi kamu Saya gak punya ambisi apa-apa Pelayanan ini adalah karena saya ke Israel Dan saya dapat visi dari Tuhan Ini kalau saya mau ceritain kesaksian panjang Tapi mungkin Anda bisa Mendengar ada kesaksian saya Di gereja Gajah Mada Ada Youtube mereka Anda bisa dengar kesaksian itu disana Dan juga Satu hal yang penting adalah Visi saya ini Sejak 2016 Dan sekarang kita boleh melihat Seperti Pintu demi pintu dibukakan Tuhan membawa Masuk ke tempat-tempat Yang tidak pernah saya duga Sebelumnya Dan itu adalah puji Tuhan Karena saya bukan saya yang melakukannya Tetapi karena Tuhan Karena roh kudus Dan itu semua Karena visinya Tuhan Karena itu Saya mengundang Anda Untuk turut terlibat Dalam visi ini Mari Kita menjadikan semua orang Cinta damai Semua orang Mengasihi Bangsa Israel Bangsanya Tuhan Yesus Salam damai Dari Fakta Israel Saya Monique Reikers Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus